Hai Sobat Info, majalah Forbes setiap tahunnya merilis daftar 100 orang terkaya di dunia nih guys. Daftar tersebut ternyata berisi orang-orang terkaya dari berbagai negara termasuk Indonesia. Majalah Bisnis dan Finansial dari Amerika Serikat itu menghitung kekayaan berdasarkan komposisi kepemilikan saham dan informasi keuangan yang diperoleh dari keluarga dan perorangan, bursa saham, analis, serta sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, berikut ini adalah daftar orang terkaya di Indonesia beserta usaha atau sumber pendapatan mereka. So, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selamatkan video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Robert Budi Hartono Robert Budi Hartono adalah salah satu orang terkaya di Indonesia nih guys. Dia merupakan pemilik dari Bank Sentral Asia atau BCA dan perusahaan Rokojarum. Budi Hartono berada di peringkat pertama orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai 20,5 miliar dolar Amerika Serikat loh guys. Sementara itu, dalam daftar 100 orang terkaya di dunia, Budi Hartono berada di peringkat 86. Nah, melansir dari laman Forbes, ternyata dia mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi mereka di BCA. Keluarga Hartono membeli saham BCA setelah keluarga Salim kehilangan kendali atas bank tersebut selama krisis ekonomi Asia 1997-1998. Nah, ternyata bersama saudara laki-lakinya, Robert juga memiliki merk elektronik populer lainnya yaitu Polytron. Selain itu juga ada pula real estate utama di Jakarta dan saham di startup GameRazer. Michael Hartono Michael Bambang Hartono adalah orang terkaya kedua di Indonesia. Yakni, posisinya merupakan kedudukan setelah kakaknya yakni Robert Budi Hartono. Sama seperti kakaknya, sumber kekayaan terbesarnya berasal dari investasi di BCA dan Rokok Jarum. Nah, adapun kekayaannya ternyata mencapai 19,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 275,8 triliun rupiah. Dan saat ini, posisinya di dunia adalah peringkat ke-89. Sri Prakas Lohia Nah, ternyata nih guys, di posisi ketiga ada Sri Prakas Lohia, yakni orang India yang pindah ke Indonesia pada tahun 1970-an. Kekayaannya tentu mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 93,7 triliun rupiah. Dia dan ayahnya ternyata mendirikan Indorama Corporation sebagai pembuat benang pintal. Selain itu nih guys, sumber kekayaannya juga dihasilkan dari usahanya memproduksi Polyethylene Terephthalate atau PET dan bisnis petrokimia lainnya. Sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik petrokimia, membuat produk industri termasuk pupuk poliolevin, bahan baku tekstil dan sarung tangan medis, dan kini juga dia merupakan orang terkaya di dunia dengan nomor urut 404. Prajogo Pangestu Prajogo Pangestu adalah anak dari seorang pedagang karet nih guys. Dia mulai bisnisnya di bidang perkayuan pada akhir 1970-an. Kekayaan Prajogo pun ternyata berasal dari bisnis perkayuan guys, di mana dia merupakan pemilik perusahaan Barito Pacific Timber, yang kemudian berganti nama menjadi Barito Pacific pada tahun 2007, dan pada 2011 Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Selain itu guys, kekayaannya ternyata mencapai nilai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 93,7 triliun rupiah. Nah, di dunia dia sekarang menempati posisi ke-404 sebagai orang terkaya di dunia. Hyrule Tanjung Nah, beberapa tahun lalu namanya memang sempat booming nih guys sebagai anak singkong. Hyrule Tanjung dikenal sebagai pengusaha sukses yang memimpin Citicorp. Hyrule Tanjung juga masuk ke dalam urutan 589 dari daftar orang terkaya di dunia, dengan kekayaan sebanyak 4,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 69,2 triliun rupiah. Perlu kalian tahu juga bahwa dia menjalankan bisnis perbankan, hypermarket, dan pemilik salah satu stasiun televisi swasta yang merupakan sumber penghasilan dari kekayaannya tersebut. Nah, Trans Retail milik Hyrule Tanjung mengembangkan carepur dan transport nih guys. Grupnya juga mengontrol franchise Wendy di Indonesia dan memiliki franchise Persis, Manggung, NG Miko. Selain itu nih, Hyrule Tanjung juga memiliki saham di maskapai nasional yakni Garuda Indonesia. Wuh, luar biasa sekali kan guys? Tahir dan Keluarga Tahir dan Keluarga masuk dalam urutan ke-925 daftar orang terkaya di dunia, dan nomor 6 di Indonesia. Nah, menurut laporan dari Forbes, ternyata harta kekayaannya mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 48,1 triliun rupiah. Sumber kekayaannya ternyata berasal dari bisnis di bidang perbankan, kesehatan, dan real estate. Dia juga merupakan pendiri grup Mayapada loh guys. Keluarganya memiliki saham di Bank Mayapada dan Mahaproperti Indonesia, yakni perusahaan properti yang terdaftar pada tahun 2018. Tahir juga memiliki properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti terdaftar yakni MYP. Dia juga adalah salah satu pemilik lisensi yang menerbitkan Forbes Indonesia loh guys. Edi Kusnadi Sariad Meca Edi merupakan orang terkaya di Indonesia nomor 7 dan nomor 1008 di dunia loh guys. Sumber kekayaannya berasal dari bidang media atau teknologi. Dia merupakan pendiri MTEC pada tahun 1983 sebagai distributor komputer kompak eksklusif di Indonesia. Dia juga memiliki saham mayoritas loh guys. Nah, adapun harta yang dimilikinya ternyata mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 43,2 triliun rupiah. Jerry NJ Dia berada di peringkat ke-1249 di dunia dan ke-8 di Indonesia sebagai orang terkaya nih guys. Jerry NJ memiliki kekayaan yakni 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 36 triliun rupiah. Bankir veteran dengan pengalaman lebih dari 3 dekade itu mendapatkan kekayaannya dari saham Bank Jago. Dia mengakusisi saham yang kemudian disebut Bank Artos pada Desember tahun 2019. Jerry NJ sebelumnya memegang posisi teratas di Bank Danamun Indonesia dan Bank Sentral Asia. Hingga di Februari 2019, Jerry NJ menjabat sebagai direktur utama dari Bank BTPN. Martuasi Torus Kekayaan Martuasi Torus mencapai nilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,8 triliun rupiah. Dia menempati urutan ke-9 orang terkaya di Indonesia dan orang ke-1.580 terkaya di dunia. Selain itu nih guys, Martuasi Torus mendirikan Wilmar berusaha Mako Koon Hung yang sekarang juga seorang miliarder pada tahun 1991. Si Torus turun dari Dewan Direksi Wilmar dan sekarang menjadi pedagang minyak sawit terbesar di dunia. Dia dan saudaranya memiliki perusahaan perkebunan Gamal Corp. Nah, bekerja sama dengan grup Ciputra, Gamal Lens sedang membangun proyek di Jakarta yang akan memiliki 15 menara apartemen dan satu kompleks pemberlanjaan. Theodore Rahmat Theodore Rahmat menempati urutan ke-1.833 dengan kekayaan mencapai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,5 triliun rupiah. Theodore Rahmat yang akrab di Sapat Teddy ini mendirikan grup Ciputra pada tahun 1998. Sekarang memiliki 4 lini bisnis diantaranya adalah agribisnis, manufaktur, dan pertambangan. Dia memiliki saham minoritas di perusahaan Batubara Adaro Energy di mana dia menjabat sebagai wakil presiden komisaris. Teddy ternyata memulai karirnya di grup otomotif Astra Internasional yang didirikan oleh pamannya yakni William Suryajaya pada tahun 1968 dan akhirnya dia menjadi seorang CEO. Nah, itu tadi adalah beberapa orang terkaya di Indonesia nih guys, juga beserta sumber kekayaannya. Nah, gimana menurut kamu? Luar biasa sekali bukan mereka? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys, mengenai pendapatmu tentang mereka. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!